Hai, selamat datang di Timnas TV. Gimana? Pasti udah gak sabar kalau ada video menarik apa sih dari Timnas TV? Langsung aja yuk kita lihat videonya. Baru-baru ini, Tot Rivaldo Ferre nyaris menjadi pahlawan untuk klubnya di Liga Thailand Lampang FC. Kejadian terjadi, saat Tot Rivaldo Ferre tanpa memperkuat Lampang FC, telah melanggap pekan ke-28 kastat kedua Liga Thailand 2020-2021. Dalam pertempuran tersebut, Tot Rivaldo Ferre dan kawan-kawan dicanggu oleh Tim Liga Thailand bernama Nong Buapicaya FC, 10-1 2021 dengan skor akhir satu sama. Penandingan melawan Nong Buapicaya FC, menjadi penampilan ke-9 Tot Rivaldo Ferre di Liga Thailand. Juru Taktik Lampang FC, Mirayut Binep Dulohman, percayakan Tot Rivaldo Ferre untuk masuk dalam starting XI menghadapi Nong Buapicaya. Bermain sebagai tim tamu, ternyata tamu membuat gentar pada pemain Lampang FC. Hal itu, terlihat ketika tim menjulukan kereta Zambro tersebut, selalu berusaha menekan pertahanan Nong Buapicaya FC yang berindak sebagai tuan rumah. Nong Buapicaya FC pun tak mau tinggal diam dengan menyerang balik Lampang FC. Alhasil, jubu beli serangan pun terjadi di kedua tim masing-masing. Namun, Lampang FC menuai keberuntungan terlebih dahulu pada menit ke-28. Pada menit tersebut, Lampang FC berhasil ungguh atau angka lebih dulu. Keunggulan itu berkat aksi gemilang dari pemain Lampang FC asal Indonesia, Tot Rivaldo Ferre. Tot Rivaldo Ferre mampu menciptakan nama yang di papan skor melalui kaki kanannya. Setelah umat kedua dengan rekanya Lampang FC, Diego Silva. Lampang FC kini tertahan di peringkat ke-14 kelas men sementara Thai Ligtu, 2020-2021 dengan membukukan 30 poin. Poin didapat oleh Lampang FC selesai menorehkan hasil 8 laga menang, 6 pertandingan imbang dan 14 kali berakhir kalah. Sontak? Tentunya hal tersebut membuat selatan pemain dan seluruh pecinta sepak pulau tanah air. Seperti buat seolah Sabun igut bangga atas gol pertama mencetak nolator Rivaldo Ferre. Apalagi kedua pemain tersebut merupakan pemandulan tim masing-masing yang berasal dari tanah Papua. Thank you for watching our video. See you. Bye-bye.